Bapakimu segala suatunya mungkin Kami bangga mulia Allah seperti engkau Engkau segalanya bagi setiap kami Kami menyembahmu Tuhan Kami memuliakan kau Tuhan Karena engkau segalanya Kami bangga punya Allah Yang mahu kuasa Dan yang mahasis Dan yang mahadir Yang ada di tengah-tengah kami Kami datang untuk beribadah padamu Karena engkau pengharapan kami Tapi engkau juga jawaban Pagi suruh kehidupan kami Kami rindu mendengar Sabda dan firmanmu Penuhi hambamu Urapi hambamu Dan berbicara melalui hambamu Sehingga setiap perkataan yang keluar Dari mulut hambamu Adalah perkataan ilahi Dari penatuan Jangan hati kami Jadikan hati yang siap Untuk ditabur pedih firmanmu Sehingga saat kami mendengar Kami mengerti Kami percaya Dan kami lakukan Dari gunung kami Amin Sehingga kami mengenai Kebenaran firman Amin Terima kasih Tuhan Dalam nama Di atas segala nama Nama Tuhan Yesus Kristus Kami panjangkan doa kami Dan kami serahkan Dalam pengurapan Terima kasih Tuhan Amin Beri tepuk tangan yang meriah Teriakan Haleluya 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 Sebenarnya Tuhan Karena segala kasih karunia Dan anugerah Tuhan Kita segera saja Mulai masuk firman Tuhan Ini masuk seri khutbah Yang luar biasa sekali Seri khutbah apa? Siapa ingat Dalam bulan ini? Apa? Unlimited vision Atau visi tanpa batas Saya percaya ini sesuatu yang luar biasa sekali Hari ini kita masuk Sesi yang kedua dengan tema Tantanglah ketidakmungkinan Tantanglah ketidakmungkinan Mungkin ada di antara saudara yang sedang mengalami sesuatu yang bagi saudara Tidak mungkin Misalnya saudara seorang pelajar Saudara sedang menghadapi satu tantangan yang luar biasa Tidak mungkin saya bisa sukses dalam studi saudara Hari ini diajak oleh firman Tuhan Tantanglah ketidakmungkinan itu Bahwa saudara akan sungguh-sungguh bisa mungkin mengalami kesuksesan Mungkin ada yang sedang mengalami hal yang lain Oh dalam pernikahan Atau mendapatkan jodoh Dalam pernikahan Membangun rumah tangga yang sukses Saudara merasa gak mungkin Karena keadanya sudah parah Keadanya sudah berat sekali Tantang ketidakmungkinan itu Untuk diubah Dibalik menjadi sesuatu yang mungkin Mungkin saudara ngalami masalah Dalam studi saudara Dalam pekerjaan saudara Dalam keuangan saudara Yang saudara anggap gak mungkin Saya bisa selesaikan Saya bisa bangun dengan baik Saudara merasa gak mungkin Hutangnya terlalu banyak Mau kerja sampai mati pun Gak mungkin bisa Tayar lunas Tapi hari ini firman Tuhan sedang mengajak Saudara Tantanglah Yang tidak mungkin ini Bisa menjadi mungkin Dalam kehidupan saudara Amin Saudara Amin Saudara beri tepuk tangan yang meriah Saya ingin ajak saudara Agak menyaksikan sedikit Tentang perjalanan saya Beberapa tahun yang lalu Di Nigeria Nigeria Itu sesuatu yang Kalau kita dengar Wah sesuatu yang sangat Tidak mungkin Atau sesuatu yang kurang sekali Tapi ada gereja yang dipakai Tuhan luar biasa sekali Dan waktu kita kesana Kita kagum Karena di Nigeria itu Kaya Orang miskin Kaya Pengangguran Kaya Penipuan Kaya Sakit-penyakit Saudara Jadi waktu saya sana Saya harus divaksin dulu Saudara Supaya bisa Sampai ke sana Coba ditayangkan dulu Ditayangkan dulu Ini Sekeran Ya medianya Beberapa tahun yang lalu Pendeta Obaja Tanto Setiawan Beserta dengan Pastur Jonathan dan Pastur Nita Setiawan Berkunjung ke Nigeria Mereka disambut dengan Sangat baik oleh Pastur David Oyedepo Tokoh transformasi Nigeria Yang telah berhasil Mengubah jemaat Yang sangat miskin Diajarkan menabur Dan untuk banyak berdoa Serta bekerja Sehingga gerejanya Memiliki kanaan len Seluas 636 hektare Walaupun masih banyak terjadi Kerusuhan dan kekacauan Di luar kanaan len Namun Pastur David Oyedepo Dan jemaatnya Tetap dan selalu sepakat Untuk berdoa bagi Nigeria Di tanah seluas 636 hektare Yang dimiliki oleh Gereja Pastur Oyedepo Berdiri bangunan-bangunan Yang menjadi berkat Bagi penduduk di Nigeria Di antaranya Hotel sebagai tempat Menginap untuk para tamu Rumah makan Bank milik sendiri Pemben sin Peralatan proyek milik gereja Serta pabrik puffing Percetakan Pembangkit listrik Satelit untuk menyiarkan Ibadah minggu 250 bis untuk Antar jemput jemaat Bengkel untuk perawatan Dan perbaikan kendaraan Serta 300 gereja cabang Di seluruh Nigeria Dan 500 gereja Di seluruh Afrika Pesawat jet Untuk keperluan mendesak Sekolah dasar Sampai universitas Bahkan perpustakaan terbesar Di Nigeria Kapel universitas Dengan kapasitas 5.000 orang Serta gedung gereja Dengan kapasitas 50.600 tempat duduk Inilah kegerakan Yang Tuhan kerjakan Melalui tokoh transformasi Nigeria Pastur David Oye Depo Beri tepuk tangan yang meriah Keliatannya Rulun lancar di medianya Tapi saya lihat Sesuatu yang luar biasa Sekali Karena ini terjadi Di Nigeria Tadi saya katakan Kalau surah Dengar tentang Nigeria Surah sudah mikirnya Sudah beda Disana itu tempat Orang-orang yang Penuh dengan Kekurangan Kemiskinan Gambarannya Bahkan sekali lagi Kejahatan-kejahatan Sampai di Indonesia saja Surah seringkali Ya bisa melihat Mendengar di berita Kalau ada kejahatan-kejahatan Banyak yang Dari awalnya Orang dari sana Maksudnya Sakit-penyakit Dan banyak sekali Tapi sekali lagi Surah Oh gereja itu Bisa dipakai Tuhan Melakukan sesuatu Yang luar biasa sekali Kalau surah Tadi bisa Perhatikan Beda sekali Keadaan di luar Dan keadaan Di dalamnya Surah Dan melakukan sesuatu Yang luar biasa Gereja tanahnya saja Berapa tadi surah Tanahnya berapa luas ya Berapa surah Berapa tadi tanahnya 600 berapa tadi 636 Hektar Surah Itu tanahnya Surah Saudara tau gak Tempat duduknya Isinya berapa Surah gedung seperti ini Isinya berapa Berapa korsi Tempat duduk pernah Ingat gak 50 ribu 50 ribu Tempat duduk Surah bayangin ya Ini orang ada yang berkata Gedung kita besar Tapi minima Surah 10 kali lipat Tempat duduk Yang kita dudukin saat ini Masih lebih Surah Jadi kita bisa lihat Allah itu melakukan sesuatu Yang tidak mungkin Jadi mungkin Maka hari ini Kita akan belajar Surah firman Tuhan Tantanglah Yang tidak mungkin Apa yang menjadi Tidak mungkin Dalam kehidupan Surah Hari ini Surah Selama ini Surah merasa Tidak mungkin Hari ini Tantang yang tidak mungkin Itu Surah Robah yang tidak mungkin Itu Surah Supaya Surah Alami kuasa Supaya Surah Alami mujizat Supaya yang tidak mungkin Dalam hidup Surah Jadi mungkin Beri tembok tangannya Yang meriah Surah Tembok tangannya Yang meriah Surah Kita akan belajar Surah firman Tuhan ini Saya akan bacakan dulu Markus pasal 23 Markus pasal 9 Ayat 23 Surah Jawab Yesus Katanya Jika engkau dapat Tidak ada Yang mustahil Bagi Siapa Surah Bagi Siapa Surah Orang percaya Surah Dikatakan oleh Tuhan Yesus Jika engkau percaya Surah Ya sorry Tidak ada Yang mustahil Bagi Orang percaya Itu satu yang Luar biasa sekali Kalau Surah Baca di Alkitab Kisahnya itu begini Surah Satu kali Waktu Tuhan Yesus Sedang jalan Mendekati Murid-murid yang lain Karena dia sedang pergi Dengan Petrus dan Jonas Orang berkelumung Disitu orang banyak sekali Dan waktu Yesus Datang Mereka itu Ya Oh Bawa Ada satu Bawa Ya Anaknya Yang sedang Dirasuk setan Yang sangat Menderita sekali Lalu ayahnya Berkata Oh Yesus Tolonglah Anakku ini Bisa Ditolong Bisa Diselamatkan Dari kuasa Setan ini Aku sudah Datang kepada Murid-mu Tapi murid-mu Tidak ada yang Bisa menolong Lalu ayahnya Berkata Jika engkau Dapat Berbuat sesuatu Lakukannya Maka Yesus Berkata Kamu berkata Jika engkau Dapat Gitu Lalu dia berkata Tidak ada yang Musahe Kalau engkau Percaya Tidak ada yang Musahe Bagi orang Percaya Saya Percaya Ini sesuatu Firman Tuhan Yang luar biasa Sekali Sebab apa Bagi manusia Itu banyak Sekali kita Merasa Ketidakmungkinan Kadang-kadang Merasa Tidak mungkin Oh bisa Menyelesaikan Studinya dengan baik Kadang-kadang Ada yang merasa Tidak mungkin Oh bisa Oh pekerjaannya Dipangun Sukses Tidak mungkin Karena ini Keadaannya Krisis Karena Dular sedang Seperti ini Karena macam-macam Karena utangnya Terlalu banyak Misalkan Rasanya Tidak mungkin Atau keadaan rumah tangga Seringkali kita bisa dengar Dimana-mana Orang berkata Oh ya sudah Pernikahanku Tidak mungkin Bisa dipulihkan lagi Sudah terlalu parah Dia berbuat ini Berbuat itu Sudah terlalu parah Tidak mungkin Tidak mungkin Bisa dipulihkan Ada orang sakit Merasa Tidak mungkin Bisa sembuh Ini sakit Turunan Ada yang berkata lagi Tidak mungkin Bisa sembuh Karena pak Dokter berkata Memang belum ada obatnya Ini sakit langka Seperti ini Tidak mungkin Tidak mungkin Senantiasa begitu Manusia Sekali lagi Penuh dengan Ketidakmungkinan Tapi sekali lagi Tidak peduli Patasan ketidakmungkinan Apa yang kita miliki Karena hari ini Firman Tuhan sedang berkata Tidak ada Yang musahil Bagi orang Percaya Tidak ada Yang musahil Kalau Saudara Percaya Tidak ada Yang musahil Kalau Kita percaya Beri tempat tangan Yang meriah Untuk Tuhan Kita Yesus Kristus Kuncinya apa Percaya Kuncinya apa Saudara Percaya Ayo teriak Yang di depan ini Kuncinya apa Ini Percaya Sekali lagi Saudara semua Kunci ini apa Saudara Percaya Itu kuncinya Dikatakan oleh Tuhan Yesus Tidak ada yang musahil Bagi Orang Percaya Saya akan Bacakan lagi Marko 11 Ada kisah yang lain lagi Ayat 23 24 Aku berkata Padamu Sesungguhnya Barang siapa Berkata Kepada gunung ini Ya Beranjalah Dan Campakkanlah Kedalam laut Asa Tidak Bimbang Saudara tanggap dulu Asal apa Saudara Asal apa Tidak Bimbang Tanggap Saudara Asal tidak Bimbang Hatinya Tetapi Percaya Saya ulangi Asal tidak Bimbang Hatinya Tetapi Percaya Bahwa Apa yang dikatakan Itu Akan terjadi Jadi Percaya Aku akan Semuh Percaya Romatanku Akan dipulihkan Percaya Sudiku Akan berhasil Percaya Keuanganku Dipulihkan Percaya Pekerjaanku Diperkati Oleh Tuhan Percaya Pelayananku Diperkati Oleh Tuhan Diurang Oleh Tuhan Asa Tidak Bimbang Tapi Percaya Bahwa Apa yang dikatakan Itu akan Terjadi Maka H itu Akan Terjadi Baginya Saudara Jadi Belum Ngalami Tapi Percaya Itu akan Terjadi Maka H itu Nantinya Akan menjadi Kenyataan Ini dikatakan Oleh siapa Tuhan Yesus Tuhan itu Tidak bisa Berbohong Apa yang Dikatakan Apa yang Difirmankan Itu Ya Dan Amin Karena itu Aku berkata Padamu Apa saja Yang kamu Minta Dan Doakan Apa yang Suara minta Pada Tuhan Apa yang Suara doakan Pada Tuhan Mungkin Ada yang Sedang Minta Tentang Studinya Mungkin Ada yang Sedang Minta Jodoh Mungkin Ada yang Sedang Minta Pekerjaan Mungkin Ada yang Sedang Minta Mujizat Mungkin Ada yang Sedang Minta Masalah Rumah Tangganya Mungkin Ada yang Sedang Minta Masalah Kelompok Sehanya Mungkin Ada yang Sedang Minta Untuk Masa Depannya Mungkin Ada Minta Sesuatu Dan Doakan Percayalah Bahwa Kamu Telah Menerimanya, malah sekarang dikatakan Percaya telah Menerimanya, sudah, ini suatu yang Luar biasa, maka Itu akan diberikan padamu Belum menerima, percaya Telah menerima, dalam hatinya Percaya sudah Menerima, di dalam alam roh Percaya dulu sudah Menerima, sudah, dikatakan Karena percaya sudah menerima Dikatakan disini, maka Itu justru akan Diberikan kepada engkau Diberikan padamu, diberikan padamu Karena apa seorang, waktu Seseorang yang percaya Telah terima, itu Imannya jalan luar biasa sekali Sudah mulai Mengimajinasikan, wah aku Sembuh, wah sudah Mungkin rumah tangga ku dipulihkan Wah sudah memikirkan aku Diperkati, jadi berkat bagi Keluarga, wah sudah mengimani Diampuni, itu seorang Justru karena kita percaya Bahkan berani Surah, percaya Telah menerima Di dalam hatinya Telah menerima Di dalam imannya Membuat itu Diberikan kepada Tuhan Dan itu satu yang luar biasa Kalau surah baca Nanti di rumah Kisahnya itu seperti ini Surah Satu kali Tuhan Yesus Sedang jalan Dari Betania Mau masuk Yerusalem Di tengah jalan Tuhan Yesus Lihat pun Ara Saat itu Tuhan Yesus Lapar Wah dia Lihat pun Ara Oh sudah ada daunnya Rinda Dia berharap Bisa dapat Buah Ara Karena dia Sedang lapar Tapi ternyata Waktu didatangi Surah Oh Tidak ada Buah sama sekali Surah Lalu Tuhan Yesus Mengutup pun Ara ini Jangan ada Seorang pun Yang pernah makan Selama-lamanya Tidak ada Yang bisa dimakan Dari pohon ini Lalu Surah Tidak terjadi apa-apa Kelihatannya Mereka jalan terus Murid-muridnya Dengan Yesus Jalan terus Masuk Yerusalem Surah Dia melakukan sesuatu Di Yerusalem Surah Besoknya Surah Pagi-pagi mereka Mau balik Surah Sementara balik Lewat lagi Di pohon arah itu Dan murid-muridnya Heran Ternyata Pohon arah itu Sudah kering Sampai Ke akar-akarnya Kering Sampai Ke akar-akarnya Surah Oh muridnya Heran Loh guru Oh kok Ternyata luar biasa ya Kemarin waktu Dikutuk Keliatannya Tidak ada apa-apa Tapi sekarang Setelah lewat satu hari Kering semua Sampai ditulis Alkitab Sampai ke akar-akarnya Artinya apa Surah Artinya sungguh Sungguh Tidak mungkin lagi Itu bisa tumbuh lagi Artinya Tidak mungkin Selamanya orang akan Makan lagi Sebab kalau akarnya Masih ada Nanti akan tumbuh lagi Jadi waktu dikutuk oleh Tuhan Yesus Semuanya mati Sampai akarnya mati Kering semuanya Saya bersikur Ada orang Kadang-kadang sakit Misalnya Kena kanker Kadang-kadang Pergumulan luar biasa Tapi ada kuasa Tuhan yang bisa Mengutuk Melenyapkan sakit-penyakit Kanker itu Bahkan kalau berani Mengucapkan dengan iman Surah Tidak bimbang Percaya itu terjadi Surah Oh akan lenyap Sakit-penyakitnya Sampai ke akar-akarnya Akan lenyap Semua yang tidak baik Sampai ke akar-akarnya Kok tidak tepuk tangan Surah Belajar antusias Coba yang sebelah ini Ditepuk dulu Ayo antusias Jangan diam terus Ayo sampainya Ayo antusias Jangan diam terus Surah Amin Amin Surah Amin Beri tepuk tangan yang meriah Sekali lagi Surah Jadi belajar seperti Tuhan Yesus berkata Bagi Tuhan Tidak ada yang musai Surah Kalau kita tidak bimbang Tapi percaya Sekali lagi Tuhan bisa bertindak Tuhan bisa berkarya Tuhan bisa melakukan sesuatu Yang luar biasa Saya senang Surah Iya Baru saja kita selesai Iya Untuk merayakan ulang tahun gereja kita Yang ke-26 Tuhan memberi tema yang luar biasa Jadi pahlawan Pahlawan Tuhan Pahlawan Tuhan Pahlawan Tuhan Saya percaya Pahlawan ini seorang pemenang Saya percaya Pahlawan ini adalah orang yang berhasil Saya percaya Ada kuasa Ada kasih karunia Saya percaya Kita bisa jadi Pahlawan bagi keluarga kita Saya percaya kita bisa jadi Pahlawan bagi tempat kerja kita Saya percaya kita bisa jadi Pahlawan bagi kota kita Saya percaya kita bisa jadi Pahlawan bagi bangsa kita Saya percaya kita bisa jadi Pahlawan bagi gereja Tuhan Saya percaya Tuhan sedang memberikan Roh pemenang Lebih daripada pemenang Nah itu satu Maka saya ajak milikilah Jenis visi yang Tanpa patas atau visi yang sekalipun tidak mungkin Surah imani itu akan menjadi mungkin Berani menantang Batasan-batasan ketidakmungkinan Dalam hidup kita kalau surah pelajari Saat kita merasa ini tidak mungkin Itu tidak mungkin Lalu itu juga mungkin Maka kehidupan surah akan penuh dengan ketidakmungkinan Makin sering surah berpikir tidak mungkin Surah sungguh-sungguh tidak mungkin mengalami Nanti dalam rumah tangga merasa tidak mungkin bisa sukses Rumah tanggamu juga tidak mungkin bisa sukses Nanti di dalam studi pekerjaan surah mikir lagi Tidak mungkin bisa sukses Maka dalam hidupmu semuanya akan mengalami Surah dalam studi surah dalam pekerjaan Tuhan Juga tidak mungkin bisa sukses Dalam pelayanan surah merasa tidak mungkin bisa sukses Akan penuh dengan ketidak suksesan Tapi kalau saudara berani punya iman Saudara berani punya visi Bisa Saudara bisa berani punya iman Sembuh Saudara berani punya iman Dipulihkan Kalahkan Tantang ketidakmungkinan Boleh sakitnya berat Boleh dokter sudah berkata tidak bisa Tapi di dalam Tuhan Tidak ada yang tidak mungkin Jadi mungkin pasti Bisa sembuh Bisa dipulihkan Apalagi Ini saatnya Kairosnya bangsa kita Indonesia Tuhan sedang berkata Jangan takut dengan krisis Menurut dunia Krisis itu ya hancur Tapi sekali lagi Di balik krisis Ada kesempatan yang luar biasa Jangan saudara takut Saudara bisa berkata Oh ada kemungkinan besar Saya justru dipakai oleh Tuhan Bangkit menjadi terang dalam kegelapan Saudara bisa punya iman Oh ada kemungkinan besar Saya percaya Saya akan diperkati luar biasa Supaya saya bisa jadi berkat Supaya saya bisa jadi terang Supaya saya bisa jadi jawaban Bagi keluarga Bagi semuanya Peri tepuk tangan sekali lagi Untuk Tuhan kita Yesus Kristus Saya percaya itu satu yang luar biasa Diajak berani Punya iman yang tidak mungkin Berani Punya Visi Tantang yang tidak mungkin Robah itu menjadi mungkin Sekalipun saudara Anak orang miskin Orang tua saudara Tidak punya moda Diberikan pada saudara Pendidikan saudara rendah Tapi di dalam nama Tuhan Yesus Boleh manusia berkata Tidak mungkin Tapi bagi Tuhan Bahkan bagi orang yang percaya Segala suatunya bisa jadi mungkin Amin saudara Saya percaya itu satu yang penting sekali Yang harus kita tangkap Dalam kehidupan Sehingga Tuhan bisa bekerja Sehingga Tuhan bisa berkarya Sesuatu yang luar biasa Bangkit dan tantanglah Batasan-batasan ketidakmungkinan Dalam hidup saudara Dan memiliki visi Yang tanpa batas Saya senang Dalam konferen itu Saya rasa Tuhan Bicara banyak Bukakan banyak Salah satunya dikatakan Pahlawan-pahlawan Daud luar biasa Ada satu orang yang Kalahkan 300 musuhnya Ada satu orang yang Kalahkan raksasa-raksasa Seperti Daud kalahkan kuliah Dia kalahkan juga raksasa-raksasa Dan saya sangat Lebih bersyukur lagi Tuhan sudah membuatkan Sekian lama Gereja kita diberi pengurapan Seperti Bani Gat Coba masih ingat Gereja kita diberi pengurapan Seperti apa? Bani Gat Saya ingin ajak Seorang tanggap Yang namanya gereja kita Diberi pengurapan Seperti Bani Gat Itu bukan gedungnya Saudara Itu setiap jemaat Itu setiap pelayan Tuhan Diberi pengurapan Seperti Bani Gat Tuhan akan memberi pengurapan Seperti Bani Gat Tuhan beri kemampuan Seperti Bani Gat Apa yang diberikan pada Bani Gat Diberikan pada setiap saudara Diberikan pada kita semua Diberikan pada saya Saya yang percaya Saudara dapat pengurapan Bani Gat Angkat tangan saudara Angkat tangan saudara Apa? Dan bagaimana Bani Gat? Masih ingat Bani Gat itu bagaimana? Bani Gat itu bagaimana? Bagaimana? Bagaimana utama? Eh? Gak-gak berani Sekalipun sungai Yordan Sedang banjir Sedang meloper Orang lain gak berani nyeberangi Tapi punya keberanian luar biasa Gak-gak berani Mau punya roh pioner Mereka menyebrang Setelah mereka berhasil Yang lain baru ikut-ikut Gak-gak berani Tapi ada lagi Apa lagi? Ya mukanya seperti singa Wibawa Kuasa Saudara Ya lalu larinya seperti kejang Akan mengalami percepatan yang luar biasa sekali Bergeraknya cepat Majunya cepat Sembunya cepat Polinya cepat Langkah-langkahnya cekatan Cepat Luar biasa sekali Bahkan ada satu yang luar biasa bagi saya Yang paling kecil Bisa kalahkan berapa? Yang paling kecil Bisa kalahkan berapa? Seratus Itu yang paling kecil Yang paling besar Bisa kalahkan berapa? Seribu Siapa yang disini? Saudara Percaya Dibilih pengurapan Banikat Sekali lagi Angkat tangan Saudara dengar Yang saudara merasa Paling kecil Yang merasa Paling lemah Tuhan berkata Aku pahlawan Aku dapat pengurapan Banikat Minimal Saudara bisa selamatkan Seratus orang Minimal Itu yang paling kecil Diberi pengurapan Selamatkan seratus Saudara dapat pengurapan besar Minimal Bisa sampai Seribu Bisa enggak Saudara dipakai oleh Tuhan? Bisa enggak Saudara selamatkan jiwa? Bisa enggak Diberkati? Bisa enggak Kalau menterobosan yang besar? Bisa Betul? Bisa Saudara tapi dengar Kalau saudara ingin-ingin terjadi Firman Tuhan tadi dikata Tangkap Percaya Sudah dapat pengurapan itu Percaya Sudah dapat berkat itu Percaya Sudah dapat mujizat itu Saat Tuhan berani Percaya Sudah dapat Maka itu akan diberikan Firman Tuhan tadi berkata Itu Tuhan Yesus yang ngajari Bukan Setelah sembuh Baru percaya Itu bukan iman Memang sudah sembuh Iman itu artinya Belum ngalami percaya Belum mendapat percaya Betul? Saudara Aku mengimani Itu belum ngalami Aku mengimani Itu belum dapat Aku mengimani Itu belum pulih keadanya Aku mengimani Saudara Itu belum ada Tapi diimani Justru kakak kita Berani mengimani Tuhan berikan Tuhan Yesus senantiasa berkata Terjadi sesuai dengan imanmu 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 Betul saudara? Saya percaya ini sesuatu yang luar biasa Saudara harus punya iman Sehingga saudara bisa ngalami terobosan Kalau saudara Ketua kelompok saya Kalau saudara korsek Apalagi imani Ada terobosan Ada panen jiwa Ada anugerah yang luar biasa Dan itu bisa mendatangkan Kasih karunia Serta anugerah Yang luar biasa Saya Ya Ingin kasih gambaran lagi sedikit Saudara Tentang Oli Lentur Gak tau hari Bulan November Ada Oktober ya Oktober ya Ada lagi Tapi tiba-tiba saya ingat Dulu ada satu jemaat Berpikir Apa bisa Aku ikut Oli Lentur Dananya segitu Utangku aja yang banyak Punya uang saja Gak ada kok Apa bisa Ya pikir gak bisa Tapi saudara ada ibu yang lain Luar biasa Punya iman Cerita ini sebetulnya Ya staff kita salah satu Pergini Itu Itu waktu kita ada Rombongan Ya pergi ke Itu waktu kalau gak salah Ke Vietnam Atau kemana Lah dia mau diajak Dia bilang gini Pak Jangan pak Aku inginnya Oli Lentur Jangan Vietnam Dia pikir Oli Lentur Lalu saya berkata pada dia Kalau Tuhan beri Apapun yang Tuhan beri Terima saja Yang lain Minta saja Dengan iman Lalu dia Mulai nanggap Dia terima Lalu Sekalipun dia terima Dia masih imani Nanti Oli Lentur Tuhan juga bisa buka jalan Oli Lentur Tuhan juga bisa buka jalan Saudara tau gak Dia sudah Ya pergi Dalam tahun itu Tiba-tiba ada Oli Lentur lagi Aneh Tuhan itu bisa pekerja Dengan caranya Tuhan Ada Satu ibu Sudah tua Umurnya Delapan puluh Empat Dia rindu sekali kok Oli Lentur Rindu sekali ikut Oli Lentur Ya tapi anaknya gak boleh Sudah tua Buk gimana Umur delapan puluh empat Nanti disana gimana Ibunya tetap ingin terus Ingin terus Ingin terus Sampai dia bilang dengan anaknya Dia punya tanah ya Satu tanah itu Jual Nanti biayanya Untuk Oli Lentur Loh ibu itu Pas masalnya Bukan hanya uangnya Fisiknya Ya ibunya ngomong lagi Jual Jual Aku akan bayari Satu orang Untuk nampingi aku Untuk menolong aku Sepanjang jalan Dan singkat cerita Dia bisa tergerak Kepada ini Yang mengimani Sudah pergi ke Vietnam Ditambah lagi bonus Pergi ke Huli Lentur Nyatanya dulu Dia juga gak mungkin Karena gak punya uang Bagi Allah Tidak ada yang musai Yang tidak mungkin Bisa jadi mungkin Jadi akhirnya dia pergi Nampingi ibu ini Yang umur 84 Nah itu luar biasa Sebab apa Bagi Allah Tidak ada Yang Mustahil Saya percaya Tuhan Sedang lakukan hal yang besar Maka Tuhan sedang Berbicara kepada setiap kita Supaya kita Bisa Tangkep ini Iman ini Dan kita bisa Mengalami Hata Yang luar biasa Di dalam kehidupan kita Saya ingin cerita juga Atau baca satu ayat saja Filipi 4 ayat 13 Ya ini untuk lebih menegukan lagi Filipi 4 ayat 13 Ini dikatakan oleh Rasul Paulus Segala perkara Apa surah Ada ayatnya Segala perkara Apa surah Dapat atau tidak dapat Dapat Segala itu ya segala Segala itu bisa berbicara Ya Masalah saudara Masalah sakit Masalah rumah tangga Masalah studi Masalah pelayanan Masalah masa depan Masalah apapun Joroh yang datang Dapat Bukan tidak dapat Dapat ku tanggung Di dalam apa Yesus Di dalam dia Di dalam Tuhan Di dalam Yesus Yang memberi apa Kekuatan kepada aku Yang memberi apa Pertolongan kepada aku Yang memberi apa Mujijat padaku Yang memberi apa Kemenangan padaku Yang memberi apa Kekuatan padaku Segala perkara Jadi dapat Segala perkara Jadi bisa Segala perkara Jadi mungkin Karena Tuhan Itu maha kuasa Tuhan itu maha kasih Dan itu sesuatu yang Luar biasa Bagi setiap kita Saja surah Jangan hanya Didengarkan masuk di otak Tapi tangkap Sesuatu yang luar biasa Dunia ini terlalu banyak Yang kita pikir Tidak mungkin Tapi sebetulnya mungkin Saya ulangi sekali lagi Dunia ini terlalu banyak Yang kita pikir Tidak mungkin Tapi sebetulnya mungkin Ya kalau teknologi Saya sudah cerita banyak dulu Semua yang sekarang Dianggap mungkin itu Dulu tidak mungkin Hp kita bisa bicara Itu tidak mungkin Tapi nanti yang sekarang Tidak mungkin Nanti di kemudian hari itu mungkin Semuanya bisa jadi Mungkin Jadi saya ajak surah Ya Tangkap Segala perkara Dapat Apalagi di dalam Tuhan Yang memberi kekuatan Luar biasa sekali Ada satu orang Saya tergerak Ya Dia seorang pelari Ya namanya Roger Benister Coba dikeluarkan Tolong Pointer saya ya Nah surah Ya ini dilanjutkan Surah Ya Selama berapa tahun Empat ratus tahun Empat ratus tahun Pakar atlet menyatakan Bahwa Tidak seorang pun Yang bisa Berlari Satu mil Surah Dalam Empat menit Jadi Dikatakan Empat ratus tahun Semua berkata Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Manusia kok Satu Ya Satu mil kok Hanya empat menit Tidak mungkin Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Ya lanjutkan lagi Iya Satu hari Seorang pemuda muncul Dan menolak Sekarang kata negatif Yang membentengi Kemampuannya Ada satu orang Muncul Dia tidak mau Dipatasi Tidak bisa Ya karena saat itu Orang berkata Manusia lain dengan kuda Kalau kuda mungkin bisa Diberi kaki seperti itu Manusia kakinya beda Dengan kuda Jadi tidak mungkin bisa Tapi pemuda ini Luar biasa Tidak mau Terikat oleh itu Lanjutkan lagi Iya Ia mulai beratih Iya Ia mau Dengan percaya Bahwa ia bisa Ia mematakan rekor itu Bisa Sekalipun 400 tahun Semua orang berkata Tidak bisa Dari sejarah Belum pernah ada orang yang bisa 400 tahun Dunia atlet terus berkata Tidak mungkin Tidak bisa Tidak mungkin Tidak bisa Tapi dia tidak mau Dipatasi Tidak bisa Dia yakin Nantinya bisa Maka dia berjuang Maka dia berlatih Maka dia berusaha Lanjutkan Nah Pemuda ini adalah Roger Bannister Yang membuat sejarah Akhirnya dia membuat sejarah Dengan memecahkan rekor Lari Satu mil Dalam Empat menit Dulu Semua bilang Tidak bisa Semua orang berpikir Tidak bisa Maka Tidak bisa Tidak ada yang bisa 400 tahun Tidak ada yang bisa Karena semua orang berkata Tidak bisa Semua orang berpikir Tidak bisa Semua orang percaya Tidak bisa Tidak mungkin Maka tidak mungkin ada orang yang bisa Dia merubah Yang dipikir orang pada umumnya Orang berkata tidak mungkin Dia berkata mungkin Orang berkata tidak bisa Dia berkata bisa Lalu dia berjuang Lalu dia berusaha Dia dengan yakin berjuang Dan akhirnya Dia Memecahkan Rekor Yang dia tidak bisa Faktanya Akhirnya Bisa Lanjutkan Lanjutkan lagi Dalam kurun waktu 10 tahun Setelah Roger Benister Mematakan rekor itu Ada berapa Ada berapa Ada berapa 336 pelari lain Yang juga berhasil Mematakan rekor 4 menit itu juga Surat tangkap Surat tangkap Pelajarnya begini 400 tahun Orang berpikir Tidak mungkin Tidak bisa Orang berkata Tidak mungkin Tidak bisa Maka suku-su Seperti tadi Makin kita berpikir Tidak mungkin Makin banyak yang tidak mungkin Tidak bisa terus 400 tahun tetap tidak bisa Tidak ada orang yang bisa Karena sudah diimpatasi Pikiran tidak bisa Sudah banyak mendengar Perkataan tidak bisa Pikirannya sudah Oh perkatanya Hatinya Perkataan tidak bisa Tidak pernah bisa Lalu ada satu orang Yang berani melawan Bisa Mungkin Sekalipun bukan mudah Mungkin Bisa Dia berjuang Dia berusaha Dia berdoa Berjuang Dia bisa Sudah tanggap Setelah dia bisa Sudah dengar Tadi 400 tahun Tidak ada yang bisa Dia saja yang akhirnya Setelah dia bisa Orang mulai berpikir Oh Ternyata bisa Orang mulai berkata Oh Ternyata bisa Betul tidak Hati orang mulai percaya Oh Bisa Maka makin banyak orang Berjuang Makin banyak orang Berusaha Makin banyak orang Berjuang Sekarang hanya 10 tahun 300 lebih Sudah dengar 400 tahun Tidak ada yang bisa Karena Berpikir Berkata Percaya Tidak bisa Tapi waktu ada Satu orang Membuktikan Bisa Orang mulai berpikir Mulai berkata Mulai percaya Bisa Bisa Saya Saya mau Saya mau Ajak Sudah berpikir Apa yang Sudah Tidak bisa Ada keluarga Sudah yang Tidak bisa Dipulihkan Ada Kesehatannya Tidak bisa Dipulihkan Ada Usaha Pelayanan Tidak bisa Dipulihkan Ada Kelompok Saya Sudah yang Tidak bisa Dipulihkan Sudah dengar Robah Ini Robah Perkataan Sudah Robah Hati Sudah Berpikir Bisa Berkata Bisa Yakin Bisa Sudah Sudah Berdoa Sudah Sudah Berjuang Maka Bisa Maka Bisa Maka Bisa Maka Bisa Maka Bisa Katakan Maka Bisa Katakan Maka Bisa Maka Bisa Maka Bisa Kurang Keras Saya satu Kurang lebih Keras Dari Saudara Ayo Yang Keras Maka Bisa Betul Enggak Saudara Tapi Masih Kurang Keras Sekarang Teriak Maka Bisa Nyatanya Bisa Lebih Keras Sekarang Teriak Yang Keras Maka Bisa Nyatanya Bisa Lagi Betul Kita Punya Pendobrakan Jangan Terus Berpikir Gak Bisa Jangan Terus Berpikir Gak Mungkin Di Dalam Tuhan Segala Sesuatu Mungkin Maka Rahasia Yang Penting Adalah Jadikan Tuhan Segala Sumber Manusia Terbatas Tapi Tuhan Itu Sumber Yang Tidak Terbatas Tuhan Adalah Tuhan Yang Maha Kuasa Tuhan Adalah Tuhan Yang Baginya Yang Merubah Yang Tidak Mungkin Bisa Jadi Mungkin Di Dalam Tuhan Tidak Ada Yang Tidak Mungkin Orang Berdosa Bisa Dapat Pengampunan Bisa Pemulihan Bisa Di Dalam Tuhan Tuhan Itu Maha Kuasa Tuhan Itu Maha Kasih Tuhan Benci Dengan Dosa Tapi Tuhan Mengasih Orang Berdosa Supaya Dia Bisa Diampuni Supaya Keadanya Bisa Dipulihkan Tuhan 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 Benci Dengan Sakit Penyakit Dia Menyembuhkan Sakit Penyakit Tuhan Benci Dengan Kegagalan Maka Dia Memberi Kemenangan Bahkan Lebih Dari Kemenangan Tuhan Benci Kekurangan Kemiskinan Maka Dia Berkati Umatnya Dia Berkati Anak-anaknya Supaya Anak-anaknya Bisa Jadi Berkat Amin Itu Tuhan Kita Kita Bisa Melihat Jadikan Dia Sumber Maka Akan Jadi Bisa Maka Pasti Bisa Satu hari Ada Seorang Pemudi Didatangi Oleh Malaikat Lalu Malaikat Berkata Hei Kamu Yang Mendapat Kasih Karunia Kamu Akan Mengandung Dan Melahirkan Sang Mesias Melahirkan Sang Juru Selamat Lalu Wanita Itu Berkata Masih Ingat Namanya Maria Berkata Bagaimana Mungkin Enggak Mungkin Aku Bisa Mengandung Aku Belum Suami Bagi Manusia Penuh Gendeng Keterbatasan Tapi Malaikat Berkata Kepada Dia Oh Kuasa Allah Dari Tempat Yang Tinggi Akan Turun Atas Kamu Akan Menaui Kamu Oh Kuasa Allah Yang Membuat Kamu Bisa Mengandung Sebab Bagi Allah Tidak Ada Yang Musahil Dikatakan Lihat Seanakmu Elisabeth Juga Sama Dia Sudah Tua Dia Mandul Harusnya Tidak Bisa Mengandung Tidak Bisa Punya Anak Sekarang Sudah Terjadi Sedang Terjadi Seanakmu Itu Juga Sedang Mengandung Masa Tuanya Sekalipun Yang Mandul Dikatakan Oh Bagi Allah Tidak Yang Musahil Saya Bersyukur Maria Maria Berkata Aku Amamu Tuhan Jadilah Seperti Yang Kau Katakan Aku Amamu Tuhan Jadilah Seperti Yang Kau Katakan Aku Amamu Tuhan Jadilah Seperti Yang Kau Katakan Setiap Saudara Yang Selama Ini Merasa Enggak Mungkin Bisa Di Nolok Gak Mungkin Bisa Dipulikan Enggak Mungkin Bisa Disebuk Nolok Gak Mungkin Bisa Diberkati Enggak Mungkin Kelimpahan, gak mungkin dipakai Tuhan luar biasa, saudara Roba berani berkata, seperti Maria Berkata, aku hambamu Tuhan Aku anakmu Tuhan Aku milikmu Tuhan, jadilah Seperti yang kau katakan Saudara akan berubah Saudara berani berubah Pikiran, saudara berani Berubah perkataan, saudara Berani berubah hati saudara Tuhan bekerja, Tuhan berkarya Dan kuasa Tuhan Datang, masih ingat Abraham Juga ngalami yang sama Abraham mandul Dikatakan, dia gak punya Anak, gak bisa mengandung Dia bahkan sudah mati Bahkan dia sudah Lanjut umur Satu hari Tuhan datang lagi pada Abraham Abraham, kau akan Diberkati luar biasa Abraham ngomong, untuk apa Diberkati, aku sudah tua Gak punya anak, akan mati Tanpa anak, percuma Percuma, gak mungkin ada gunanya Kekayaan, ya percuma Nanti diambil oleh hambaku saja Tuhan merubah pikirannya Saudara, dibawa keluar Lihat bintang di langit Sekalipun istrimu mandul Sekalipun sudah mati Sekalipun kalian sudah tua Lanjut umur Bagi Allah, tidak ada musai Hitunglah bintang itu Nanti seperti itu Banyaknya Akhirnya, artinya Tidak terhitung Banyaknya Tidak terhitung Mujizatnya Tidak terhitung Kuasanya Tidak terhitung Berkatnya Tidak terhitung Anugrahnya Akita berkata Maka percayalah Abraham Dan kuasa Tuhan Bekerja Dan akhirnya Disembuhkan Tentu Tantang Ketidakmungkinan Kalau Maria Merasa Belum bersuami Tidak mungkin Kalau dia Merasa Mandul Namanya mandul Tidak bisa punya anak Tapi Tantang Ketidakmungkinan Robah Ketidakmungkinan Jadi mungkin Miliki visi Yang tidak mungkin Jadi mungkin Apa yang tidak mungkin Bagi saudara Hari ini robah Jadi mungkin Miliki visi Untuk mengalami Saudara Sekalipun Ya Harusnya Tidak mungkin Orang dunia Ya Percaya Ya Kemampuan mereka sendiri Ya Tetapi Terbatas Di dalam Tuhan Tidak terbatas Jadikan Tuhan Sumber Mujizat Sumber Kemungkinan Dalam sekelahan Saya tambah Satu lagi Petrus Misalnya Ya Sedang bersama Murid-murid yang lain Naik perahu Surah Oh Tuhan Yesus Berdoa di atas bukit Tiba-tiba Padangan badai Oh menerjak mereka Menerpa mereka Mereka ketakutan Sangat Lalu Yesus turun Akan menolong mereka Waktu Yesus turun Mau menolong mereka Mereka gak ngerti Kalau itu Yesus Mereka malah ketakutan Oh ini hantu Ada hantu Wah ketakutan Sengah mati Hantu Lalu Yesus berkata Bukan hantu Itu aku yang datang Mau menolong Dalam hidupmu Ada satu murid Yang luar biasa Siapa namanya Siapa namanya Siapa namanya Petrus Keliatannya Itu Petrus ya Namanya apa Ingat saya Petrus Petrus berani nantang Ketidakmungkinan Ini sedang ada badai Ini sedang ada gelombang besar Mereka sudah hampir tenggelam Malah berani ngomong Yesus Guru Kalau itu betul Seperti ini Kalau itu betul Engkau Suruh aku turun Suruh aku berjalan Di atas air Suruh aku berjalan Di atas badai Itu luar biasa Engkau mungkin harusnya Tapi Petrus berani menantang Karena dia tahu Siapa gurunya Dia berani nantang Ketidakmungkinan Karena dia tahu Siapa Tuhan Siapa Yesus Dia tahu Dia berani nantang Tidak mungkin Tapi kalau Tuhan yang memberi remah Kalau Tuhan yang memberitakan Kalau Tuhan menyertai Yang tidak mungkin Jadi mungkin Lalu Yesus berkata Turun Maka Petrus melangkah Dengan imang Turun Dan muja terjadi Berjalan di atas apa Berjalan di atas apa Kalau bagi saya Bukan di atas air saja Berjalan di atas badai Karena badainya belum teduh Setelah itu baru diteduhkan oleh Tuhan Artinya berjalan di atas ketidakmungkinan Di atas masalah Masalah masih ada Tapi kuasa Tuhan bekerja Muja terjadi Tuhan bekerja Dia mengalami sesuatu yang dasyat Mengalami sesuatu yang luar biasa Karena apa Mengandalkan Tuhan Tuhan sebagai sumber segala sesuatunya Mulai sekarang Jadikan Tuhan sebagai sumber utama Dan surah akan melihat Kasih karunia Surah akan melihat anugerah Yang luar biasa sekali Laksorah Saya mulai dorong Terus pelayan Presiden musib Mulai sungguh-sungguh Surah masuk adilat Tuhan Yang kita akan mulai Lebih lagi Lebih lagi Lebih lagi Saya tertarik dengan satu kisah Dalam akitab Waktu Ya Daud tergerak untuk bangun Baik Allah Oh surah Tuhan terkesan hatinya Tuhan janji berkati Daud luar biasa Tapi Tuhan berkata Bukan kamu yang membangun Nanti anakmu yang membangun Lalu singkat cerita Aiknya Salomo yang membangun Baik Allah Oh surah setelah dibangun Luar biasa besarnya Luar biasa indahnya Luar biasa megahnya Untuk membalas cinta kasih Tuhan Dan akhirnya ditapeskan Waktu ditapeskan Terjadi luar biasa Tiba-tiba Hadirat Tuhan Turun luar biasa Hadirat Tuhan Turun luar biasa Sampai orang-orang Yang ada di tempat itu Tersungkur Enggak bisa Berdiri surah Enggak sanggup lagi Tersungkur surah Tuhan bekerja Tuhan lawat Luar biasa sekali Kemuliaan Tuhan Penuhi tempat itu Dikatakan dalam Alkitab Nah saya rindu itu terjadi Dalam kehidupan kita Saya rindu itu terjadi Dalam ibadah kita Setiap kali ibadah Semua suku-suku menyembah Tuhan Semua suku-suku mengagungkan Tuhan Dia adalah Allah yang makuasa Dia adalah Allah yang madir Dia bertata di atas pujian penyembahan Taukah apa artinya bertata Artinya waktu kita memuji Menyembah Tuhan Tuhan hadir Tuhan akan menikmati pujian penyembahan Waktu Tuhan hadir Kemuliaan Tuhan akan hadir Kemuliaan Tuhan akan menitempat itu Dan itu sesuatu yang luar biasa sekali Dan saya sangat percaya Kalau kita sungguh-sungguh bangun Semua jemaat Apalagi juga pelayan Tuhan Setiap ibadah Ada hadirat Tuhan Ada kemuliaan Tuhan Ada kuasa Tuhan Ada mujizat Tuhan Ada perkenanan Tuhan Ada perkat Tuhan Itu akan memakai sesuatu yang luar biasa sekali Amin Pertanyaan saya Mungkinkah itu terjadi? Pertanyaan saya Mungkinkah itu terjadi? Saya mau tanya bagian present worship Mungkinkah itu terjadi? Mana present worship? Oh termasuk sini Mungkinkah itu terjadi? Hah? Teriak Mungkinkah itu terjadi? Tergantung Kalau merasa Gak mungkin bisa Seperti dulu Gak yakin Mungkinkah dipakai Lebih daripada Yesong Mungkinkah bisa dipakai Lebih daripada Yesong Dipakai oleh Tuhan Belum-belum Teriak itu namanya Perlu aku sedak mungkin Mungkinkah kalian dipakai Tuhan luar biasa Sampai orang-orang logri datang Belajar dan mereka diberkati luar biasa Mungkinkah? Nah itu baru teriaknya Tuhan dengar Mungkin Betul? Betul? Tergantung kita Tantang Yang tidak mungkin Biasanya Mungkin Bisa Kita akan lihat hadirat Tuhan Kita akan lihat Kemuliaan Tuhan dinyatakan Kita akan lihat Kekudusan Tuhan Kita akan lihat Dagungan Tuhan Kita akan lihat Kuasa Tuhan Dinyatakan luar biasa Surat dengar Surat dengar Waktu kita mulai bangun Tuhan Sebetulnya sudah buktikan Hari ini tadi kalau sudah tahu Di sana ada 25 orang dari Taiwan Datang ke Solo Ke gereja kita Yang utama adalah untuk belajar Praise and worship Mereka ikut conference Nah tidak pulang Masih mau belajar lagi Ya sepanjang hari Kemarin belajar Hari ini belajar Tadi di pondok-dodok dan macam-macam Tadi ikut belajar Sampai persiapannya bagaimana Latihannya bagaimana Belajar terus Tadi duduk di sana Besok masih mau belajar Senin baru pulang Surat lihat Itu awan Setapak tangan Kalau kita berani tangkap Kalau kita berani percaya Orang berbondong-bondong Maka Yesaya 60 Akan dibuktikan Dari mana-mana orang datang Raja-raja akan datang Oh surat pemuka-pemuka akan datang Oh kemudian Tuhan dinyatakan Saya ajak kita semua Khususnya Departan Persuosif Punya iman Tentang yang diharap mungkin Jadi mungkin Jadikan itu Visi Betul? Saya ajak setiap surat Surat dengar Kalau krisis terjadi Seperti saya sudah katakan Tahun 98 misalkan Surat banyak orang goncang Tapi krisis itu kesempatan Surat lihat Sejak 98 Banyak muncul Konglomerat Konglomerat baru Yang dulu gak pernah Ada Tiba-tiba muncul Baru-baru-baru Dipakai Tuhan Siapa berani punya visi Surat akan menjadi Konglomerat yang Dibangkitkan Tuhan Diberkati Supaya surat bisa Jadi berkat luar biasa Untuk pekerjaan Tuhan Untuk keluarga Siapa yang berani percaya Bagi Allah Tidak ada yang Musail Aku berkati kalian Aku doakan kalian Aku imani kalian Betul? Tapi kita harus mulai merubahnya Yang selalu berkata Gak mungkin Kita harus berubah mulut kita Mulut itu ada kuasanya Apa yang kau pikirkan Itu dilakukan oleh Tuhan Apa yang kau katakan Apa yang kau imani Allah itu roh Dia bekerja di alam roh Iman itu di alam roh Perkataan itu Firman ada kuasa Berani merubah Saya gak perpanjangan Tapi saya Ajak surat Lihat sesuatu Saya SMP1 Betul? Karena dulu sakit Hancur Studi saya Saya gak punya masa depan Betul? Orang yang minder Minder Kalau orang datang rumah saya Saya sembunyi Di kamar Gak berani ketemu tamu Apalagi ketemu orang lain Apalagi saat itu ketemu dengan Perempuan Wah sudah gini Gak berani lihat mata orang tinggi Gak berani kok Orang mindera gitu Ayo betul gak? Lihat aja gak berani Waktu saya mau Buat Apa WNA Jadi WNI Disuruh Buat Salah satunya syarat Cek IQ Di Manggunjayan Jadi saya pernah Cek IQ Di Manggunjayan Lalu suratnya saya baca Di suratnya dari Manggunjayan itu Ditulis Orang ini Tidak mungkin Bisa jadi pemimpin Ada tulisannya yang saya baca Saya gak pernah bisa lupa Saya gak nyalakan mereka Memang betul Saya orang minderan Saya penakut Saya pemalu Saya gak mungkin Keadaan seperti itu gak mungkin Bisa gak mungkin Rendah diri Bukan rendah hati Rendah diri Surah Oh Malu Surah ketakutan Citra dirinya hancur Gak mungkin Tapi sekali lagi Di dalam Tuhan Yang gak mungkin Dirubah Jadi mungkin Kalau saya khutbah Apalagi dulu Pertama-pertama Keluarga saya Family saya Lihat saya Bingung Itu bukan Taujen Nama saya dulu Taujen Itu bukan Taujen itu Taujen itu gak gitu Dia itu penakut Dia itu minder Dia itu rendah diri sekali Itu bukan Taujen Saya bilang betul Itu bukan Taujen Itu adalah Roh Allah Yang berkesal Dalam dirinya Taujen Betul Betul Saya SMP1 Tapi bisa Mimpin gereja yang punya Sokolahan SKPNK Dari pregrup sampai SMA Betul Saya SMP1 Tapi saya mimpin gereja yang punya STT Bisa ngeluarkan ijazah S1 Bisa ngeluarkan ijazah S2 Apa masalah Kalau dipikir manusia Gak mungkin Saya pernah ke luar negeri Diminta Di sana ada sekolah Ada orang-orang di Indonesia Yang sedang belajar di sana Suruh Ngarahkan S3 Apa masuk akal Bagi manusia gak mungkin Tapi saya ajak Tapi saya ajak suruh lihat Di gereja kita saja Tuhan sudah tunjukkan Bagi Allah Tidak ada yang gak mungkin Suruh sudah berjemah disini Harus belajar Ada pengurapan Merubah Yang tidak mungkin Jadi mungkin Hari ini Firman Tuhan sedang berpisah Sedang membukakan Ingatkan Gak mungkin Jadi mungkin Kita akan lakukan Perjaman kudus Juga menyadarkan Orang berbuat dosa Mesia masuk neraka Orang sudah berbuat dosa Dosanya bejat Apa mungkin Masuk surga Bagi manusia Gak mungkin Tapi bagi Allah Yang tidak mungkin Dibuat mungkin Kenapa Dia menyerahkan dirinya Di atas kawas salim Dia menanggung hukuman Karena dosa manusia Dia merubah Yang harusnya manusia Masuk neraka Bisa masuk surga Yang harusnya manusia Hancur Tapi malah dipakai Untuk membangun orang lain Seperti Paulus Saya ingatkan sekali lagi Hari ini Jangan hanya dengar khutbah Tapi surga perhatikan Apa yang surga Merasa tidak mungkin Hari ini rubah Mungkin Amin Hari ini rubah Mungkin Amin Hari ini rubah Mungkin Amin Surga bisa Mengalami terobosan Atau tidak Dalam masa krisis Bisa mungkin Amin Iman Nanti Tuhan bisa bekerja Nanti Tuhan bisa berkarya Nanti surga akan lihat Kemuliaan Tuhan Kasih karunia Tuhan itu Luar Amin Ya Saya tidak perpanjangkan firman Kita akan lakukan Perjamuan kudus Semua pagi berdiri Semua pagi berdiri Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih